Halo semuanya berjumpa lagi dengan saya di channel youtube Kang Udads Nah teman-teman kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengatasi kalau seandainya kita tidak bisa menyimpan foto profil whatsapp orang lain ataupun men-screenshotnya Nah kali ini saya akan memberikan solusi gimana caranya agar foto profil whatsapp orang lain itu bisa kita simpan seperti itu ya Nah contohnya disini untuk foto profil whatsapp ini sama sekali sekarang sudah tidak bisa kita simpan tidak bisa kita screenshot pasti saja muncul seperti ini tidak dapat mengambil screenshot halaman ini Nah ini terkait dengan aturan baru dari whatsapp dimana sekarang kita memang tidak bisa mengambil atau men-screenshot foto profil whatsapp orang lain karena alasan privasi Nah untuk mengatasi permasalahan ini sebenarnya gampang banget nih Nah caranya kita cukup login menggunakan whatsapp web Nah untuk login menggunakan whatsapp web saya pikir kalian sudah tahu semua caranya gimana ya kalian tinggal login aja whatsapp web melalui google chrome di hp teman-teman Nah teman-teman disini saya sudah login ke whatsapp web ya untuk caranya saya tidak perlu tunjukkan kepada teman-teman Nah kalau misalnya kalian sudah login langsung aja disini kalian tinggal pilih aja foto profil whatsapp orang lain yang mana yang ingin kalian simpan langsung ke galeri Contohnya seperti ini ini untuk foto profilnya akan saya simpan langsung aja kita tinggal scroll ke atas klik foto profilnya lalu nah ini langsung dia Nah ini langsung aja kalian tinggal pilih simpan Nah ini download gambar otomatis sudah tersimpan Nah ini dia untuk foto profil whatsappnya cuma seperti itu aja sebenarnya cara mengatasi kalau misalnya kalian tidak bisa menyimpan foto profil atau men-screenshot foto profil whatsapp orang lain karena alasan privasi kalian cukup membukanya melalui fitur whatsapp web Oke teman-teman itu aja untuk tutorial kali ini ya semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat dan terima kasih karena sudah menonton video ini